Terima kasih, kasih ke perut. Selamat datang kembali ke YouTube channel Petinju Jakarta. Terima kasih kita sudah berada di Elbow Box Cikajang, Jakarta Selatan. Dan juga sudah kedatangan sama Buff Combat TV. Halo, what's up guys? Jadi kita hari ini akan latihan di Sansak ya. Di Sansak Autodidak. Kita akan melakukan kombinasi di Sansak. Beberapa kombinasi dengan pukulan-pukulan yang pastinya akan sangat bermanfaat. Untuk kalian pakai di pertandingan-pertandingan dan juga pada saat sparring. Dilakuin berapa saat itu? Kita bisa lakuin kurang lebih masing-masing gerakannya satu round atau dua round. Nah, kebetulan kita nanti ngelakuin Sansaknya pakai gloves dari Hawkeye terbaru. Yang itu khusus buat heavy bags. Supra. Di ini ya? Di endorse ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya belum di endorse? Belum di endorse? Gimana ini? Kita ngapain review belum di endorse loh? Gimana tadi? Gimana tadi? Kan jadi ngeblank. Pokoknya kita akan latihan di Sansak melakukan kombinasi-kombinasi. Yang pastinya akan bermanfaat untuk kalian coba dirumah dan latihan dirumah. Yoi, dicoba dulu aja ya langsung yuk. Nanti akan diperagain langsung sama Lolo, salah satu maskot dari Buff Combat TV. Mantap luar biasa. Siap. Oke langsung aja kita mulai latihannya. Siap. Oke di kombinasi pertama ini Lolo akan peragain double jab stride. Oke Lolo? Langsung kita mulai. Let's go. Nice Lolo. Di awal latihan boleh pelan dulu, nanti lama-lama mulai keras gitu ya. Jadi pukulan double jab stride ini bagus buat kalian pada saat lagi fight ya. Untuk open fight kita bisa double jab dulu. Double jab kasih stride. Double jab kasih stride. Bagus loh. Cobain terus. Nah kalian bisa lakuin ini kurang lebih satu round atau dua round. Masing-masing roundnya tiga menit. Nice. Bagus loh. Nah pada saat stride juga. Ingat untuk putar pinggangnya ya. Hipsnya kita putar gini. Up. Straight itu juga harus lurus tangannya. Oke. Oke di kombinasi kedua ini Lolo akan peragain jab, slip in, hook bawah, hook atas. Oke Lolo? Let's go. Up. Nice. Jab. Bagus. Seperti biasa. Opennya pakai jab, hook bawah, insert kesini, hook atasnya bisa kerahang ya. Bagus. Ini kalau kita lihat ini adalah kombinasi-kombinasinya Canelo sebenarnya. Kocok yang pakai itu orang-orang yang posturnya rada pendek gitu ya. Karena dia bisa ngambil ke perutnya. Tup. Tup. Nice loh. Bagus. Lagi. Bagus. Slipnya masuk lagi. Masuk. Tup. 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 Oke di kombinasi ketiga ini kita akan lakuin straight terus kita sambung dengan uppercut. Oke. Atani peragian sama Lolo. Let's go. Bagus. Jadi tujuan dari pukulan yang ini tuh kita keluarin straight dulu untuk arahin kerahang ke atas. Terus kita sambung ke bawah. Kita pukul perut. Tump. Tump. Keluar lagi. Straight. Kasih ke perut. Kita bisa lakuin latihan ini satu round dua round. Masing-masingnya tiga menit. Untuk muatin pukulan straight dan juga pukulan uppercut kita. Nah pada saat lagi uppercut. Pastiin kita buang dikit badan kita ke kanan atau ke kiri. Kalau stance lu pakai orthodox ya. Lu buang dulu ke kiri baru lu angkat. Kita yang soft power lu bisa buang dulu ke kanan. Tump. Di straight. Buang dulu baru angkat. Oke. Nice lu. Oke selanjutnya di kombinasi keempat. Lalu lu akan peragain straight hook straight. Step back. Straight lagi. Straight hook straight. Step back. Straight. Oke. Let's go loh. Bagus. Coba dulu pelan. Nice. Isi dikit. Jadi step back. Tujuannya untuk nipu lawan ya. Jadi kayak venting dikit kasih straight. Jadi. Jadi. Akan-akan lawan tuh pas pengen mukul lu lagi step back gitu. Jadi. Dia gak bisa. Gak bisa mukul gitu. Jadi tujuan dari step back itu sebenernya itu. Step back straight lagi. Nice. Oke. Di kombinasi yang kelima ini. Kita akan lakuin. Straight. Slip. Uppercut. Hook. Terus terakhirnya pas mau keluar kita tinggalin pake jab. Step. Step. Jadi kalo lagi fight itu kayak kita tinggalin bisa kasih jabin. Step. Atau masuknya juga pake jab gitu. Oke. Langsung kita coba ya. Let's go lo. Siap. Straight. Step. Uppercut. Nice. Boleh double jab. Bagus. Bagus. Bagus lo. Sleepnya banting dikit lo ya. Step. Banting dikit kan. Kiri. Nah. Slippnya banting dikit lo ya. Nah. Nice. Nice. Jadi jab yang terakhir tujuannya untuk kita mau keluar nih lagi invite. Kita keluarnya pake jab. Step. Nice. Bagus. 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 Oke tadi itu adalah latihan kombinasi di sansak yang bisa kita lakuin di rumah selama masa lockdown sekarang ini kan. Jadi kita susah untuk datang ke gym. Kita bisa latihan di rumah. Gimana lo tadi kombinasi-kombinasinya? Kombinasinya pas banget. Simple. Gak susah dipikirin. Gak susah dipraktekin. Dijelasin dengan baik juga. Dan efektif banget kalo lo nanti kembali lagi ke gym setelah masa lockdown atau PPKM ini. Bisa banget diimplementasikan di sparring ataupun di nge-pad jendril dengan pelatih-pelatih kalian sendiri. Nah. Tadi gue kebetulan juga pake gloves Supra nih dari Hawkeye Fightwear. Nah. Review nya bisa dipantengin di channel kita yang luar biasa yang suka nge-review gloves. Buff Combat TV di Youtube. Jadi nanti pantengin aja terus di Buff Combat TV untuk review gloves nya. Terakhir ada pesan-pesan apa Ki? Buat temen-temen yang sekarang lagi di rumah. Jangan lupa untuk latihan terus. Walaupun masa-masa lockdown sekarang ini. Biar nanti siap terus untuk fight. Dan juga ya biar sehat terus lah ya. Luar biasa luar biasa. Mau bilang terima kasih juga kayak bobok sudah ngasih tempat untuk kita memakai barang-barangnya. Dan juga follow juga Petinju Jakarta. Jangan lupa di subscribe, di like. Petinju Jakarta. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep fit and stay healthy. Terima kasih. Jangan lupa like. Terima kasih. selamat menikmati